selamat pagi dan shalom saudara saudari yang dikasih Tuhan kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena kasihnya kita boleh berjumpa lagi dalam merenungan harian Toraya edisi Jum'at 29 November 2024 sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini marilah kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan namun sebelumnya mari kita satukan hati untuk berdoa Allah Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga Allah pemilik alam semesta Allah yang senantiasa mengasihi dan mengampuni umat manusia yang berdosa mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat dan kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami semua ketika mata kami terbuka di pagi hari ini kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ingin memakai kami untuk menyatakan kemuliaanmu maka dari itu Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini kami datang dan rindu untuk membaca dan merenungkan firmanmu kami mohon kiranya engkau memberi pengetahuan dan pengertian kepada kami yang terbatas dan penuh kekurangan ini sehingga firmanmu hari ini boleh kami pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami berfirmanlah Tuhan karena kami sudah siap untuk mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus amin Yohanes 16 ayat 25 sampai 33 duka cita yang mendahului kemenangan semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan tetapi terus terang memberitakan Bapak kepadamu pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapak sebab Bapak sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah aku datang dari Bapak dan aku datang ke dalam dunia aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapak kata murid-muridnya lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah jawab Yesus kepada mereka percayakah kamu sekarang? lihat saatnya datang bahkan sudah datang bahwa kamu diceraiberaikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri namun aku tidak seorang diri sebab Bapak menyertai aku semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku dalam dunia kamu menderita penganiayaan tetapi kuatkanlah hatimu aku telah mengalahkan dunia amin siap menghadapi kesulitan ketidaksiapan seseorang mengalami masalah yang berat akan membuatnya bingung dan syok contoh yang akrab adalah peristiwa kedukaan karena kehilangan sesuatu yang berharga bagi hidupnya peristiwa itu sangat mempengaruhi mental seseorang lebih lagi jika peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba rasa sakitnya jauh lebih dalam jika dibanding dengan kedukaan yang tidak terjadi tiba-tiba bacaan ini merupakan percakapan terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya sebelum ia ditangkap ia memberikan pemahaman yang mendalam kepada mereka tentang Bapak dan caranya menyempurnakan penyelamatan dunia hal tersebut dilakukan agar para murid memiliki pemahaman yang lebih baik tentang relasi mereka dengan Bapak melalui Yesus setelah kebangkitan dan kenaikannya Yesus menegaskan kembali identitas dan tujuannya selain itu ia juga memberitahukan tentang realitas kehidupan yang akan mereka alami yaitu menderita karena penganiayaan meski begitu damai sejahtera dan penguatan akan selalu menyertai mereka Yesus mengungkapkan semua itu agar para murid siap menghadapi berbagai kesulitan yang telah menanti seluruh ucapannya Yesus di atas masih amat relevan dengan hidup beriman kita hari ini seperti para murid kita juga mesti selalu sadar bahwa kesulitan senantiasa menanti di jalan hidup ini dengan begitu kita tidak akan mudah putus asa dan shock jika kesulitan datang silih berganti kemenyatuan dengan Kristus bukan hanya satu di dalam kematian dan kebangkitannya tetapi juga di dalam penderitaannya kendati demikian percaya ialah bahwa ia akan terus menyertai menguatkan dan menjamin damai sejahtera bagi kita amin mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami dalam kerajaan surga terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami nikmati hari ini ajarlah kami untuk taat dan setia untuk membaca dan merenungkan firmanmu setiap hari agar kami semakin mengerti dan mengenalmu Tuhan kami bersyukur kerja turaja jemaat Bethlehem memiliki youtube channel sehingga firmanmu dapat terjangkau dengan orang lain dimanapun mereka berada berkatilah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengelolanya kiranya Tuhan senantiasa memberi kesehatan dan Tuhan memberkati dalam pelayanan maupun dalam kehidupannya sehari-hari jadikanlah kami saksi-saksimu dan perlengkapilah kami sehingga kehadiran kami memberi dampak bagi orang lain dan semakin banyak orang yang percaya dan diselamatkan ajarlah kami juga untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatimu sehingga dosa kami tidak menjadi penghambat kami untuk menerima berkatmu berdoa untuk orang-orang yang berkekurangan janda duda yatim piatu anak-anak terbelakang kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan mencukupkan mereka dan jadikanlah kami juga Tuhan menjadi saluran berkat untuk mereka yang sakit kiranya Tuhan boleh pulihkan dan sembuhkan dan yang berduka Tuhan boleh hiburkan ya Tuhan inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus amin demikian renungan harian Toraya hari ini Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati